Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Berwajah sembab, inilah empat momen haru meligus lal saat interaksi dengan anak-anak di Suriah. Ketegangan yang terjadi antara Palestina dan Israel seakan tiada batasnya. Banyak warga sipil yang turut menjadi korban dalam perang ini, tak terkecuali anak-anak. Kondisi menyedihkan ini lantas menggugah empati masyarakat internasional. Meligus Law, musisi asal Indonesia ini tergerak hatinya untuk mengunjungi dan melihat langsung keadaan ini di Palestina. Keberangkatan Meli pada Senin 18 Desember ini dalam misi kemanusiaannya bersama Duta Kemanusiaan Indonesia. Istri Anto Hud ini bersama rombongan kini telah sampai di Palestina. Beberapa kali Meli mengunggah aktivitasnya saat di Suriah. Tak canggung, Meli pun juga berinteraksi dengan anak-anak pengungsian yang selamat. Unggahan ini Meli menunjukkan betapa kesedihan mendalam dipancarkan dari mata indah anak perempuan yang dirangkulnya. Andai ku bisa membawamu pulang, caption Meli melengkapi unggahannya saat dirinya menggendong seorang anak laki-laki yang sedikit mewek. Bocah laki-laki tadi tangisnya pecah saat digendong Meli berfoto bersama dengan voluntar yang lain dari Indonesia. Di sebelah Meli ada penyanyi lagu religi, Opik. Say hi to Indonesia, kata Meli sambil menggandeng dua anak perempuan. Tak hanya dua anak, Meli pun menanyai nama beberapa anak di sana. Anak-anak di daerah Suriah memang berwajah mengemaskan yang khas. Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mendoakan agar mereka bernasib baik ke depannya. Terima kasih.